Alhamdulillah 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 Shalom Selamat pagi saudara Saya Ken Suwakar Pada kesempatan ini Saya ingin berbicara sedikit tentang Setelahnya normal Yang kemudian menjadi viral Sejak bulan Juni ini Setelah Di setiap wilayah Masing-masing Baik di Indonesia dan di Papua Buka Masa lockdownnya Perlu saudara ketahuan Bapak Setelah Dunia normal itu Hanya berlaku di dunia kerja Di dunia usaha Di dunia bisnis Di dunia ekonomi Tapi tidak berlaku Bagi Covid-19 Atau Virus Corona Nah kalau kita bandingkan dengan Virus Corona dengan penyakit lain Seperti Penyakit malaria Malaria Dia mengenal musim Jadi Malaria Timbul Menyerang manusia Dalam kurung waktu Tertentu Atau dalam musim tertentu Setelah itu Musimnya berada Malaria Ini juga lenyap Berada Perbeda dengan Virus Corona Corona Tidak mengenal musim Dia sifatnya menular Dari manusia Satu manusia ke manusia lain Dari satu benda ke manusia Atau dari benda ke benda Jadi Sifatnya menular Sehingga Kemungkinan Untuk Corona lenyap Dari bumi ini Sangat kecil sekali Hanya Musisha Tuhan Yang bisa menghentikan Virus yang satu ini Nah Bahkan mungkin Sampai hari kiamat Berulah Meraya Virus ini Nah Karena tidak ada pihak Manapun di bumi ini Yang bisa Mampu menganalisa Beragiannya Virus ini Bahkan Belum ada Manusia yang menemukan Vaksin Atau Empat Paling ampu Untuk menemusnahkan Virus yang satu ini Sehingga Sekali lagi Bahwa Virus Corona Tidak mengenal Istilah Minyum Malka Lockdown Buka Lockdown Tidak mengenal itu Bahkan Tidak mengenal musim Jadi Saudara Jangan Terlenang Jangan Terjebak Jangan Terkesima Jangan Jangan Hidup dalam jebakan Seperti Istilah Normal Lalu Saudara Mulai menganggap Reme terhadap Anjaman Corona Menganggap Reme terhadap Bahayanya Corona Nah Jadi Saudara Sikap Kewaspadaan Baik dari Bulan 2 Sejak Serangan Virus Corona Sampai Kemarin Sikap itu Harus Terus Ditingkatkan Terutama Sikap Kita Dalam Upaya Melawan Virus Corona Seperti Membangun Kekuatan Doa Dan Dan sebagainya Ini harus Ditingkatkan Kemudian Hal-hal praktis Seperti Sesuai Anjuran Dokter Pemerintah Bahwa Harus Buci tangan Semua badan Harus Di rumah Selalu bersih Semua ini Harus kita Patuhi Walaupun kita Punya iman Walaupun kita Punya kekuatan Doalan Lain sebagainya Tapi hal-hal ini Harus kita Tetap Lakukan Secara Rutin Secara Konsisten Sebagai Upaya Usaha Bahwa kita Ingin hidup Nah Jadi Ini yang Perlu kita Lakukan Jangan Sekali lagi Jangan Sudara Terjebak Dengan istilah Nah Jadi kepada Masyarakat saya Di Papua Dan Masyarakat Tunisia Bahwa Jangan Sudara Menganggap Renya Setelah Sudara Terjebak Di dalam Istilah Yang pernamanya Normal tadi Atau istilah Buka lockdown kah Duduk lockdown kah Semua silahkan Terjadi Tapi Corona tidak mengenal Semua istilah itu Dia bisa menyerang kita Kapanpun Dimanapun Saat Dia berkehendak Jadi Hanya ini yang Saya bisa berbagi Saya Kianis wakar Pamit undur diri Tetap Mengandalkan kekuatan doa Mengandalkan Tuhan Tuhan Yesus Menjadi bintang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus